Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 walil mu'minin amin raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyan warasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wajualni minas solihin monggo sarang sarang salawat nariyah Allahumma sali salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihi al-uqdu tanfariju bihi al-qurabu watugada bihi al-hawaiju watunalu bihi al-rawaibu wahusnul khawatimi wa yustasquil wumamu biwajih il-karimi wa'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi ikul lima al-umillak nah alhamdulillah nah kita sinau boso jawa yang kelas lima oke lah temanya temakalih yaitu lelakone urib nah bab pawarto nah pawarto itu apa lah yang dibahas yang bab ini nah tujuan pembelajaran ini yaitu harapan yang bisa mengenal memahami dan mengidentifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis ya kok dijelas ini materi berikutnya nah pawarto pawarto itu apa nah ini contohnya pawarto apa apa pawarto oke bahasa indonesia sekarang ini surat kabar nah kok yang dijelas itu pengertiannya pawarto terus aku ada ciri-ciri ini pawarto dan jenis-jenisnya pawarto nah ini yang dibahas di bab ini nah pengertian pawarto apa yang diarani pawarto itu pawarto itu kedadian kang nyoto jadi benar-benar terjadi benar-benar nyoto ketok bukan hayalan nah itu jenangi pawarto seperti bahasa indonesia arani pawarto podokaru berita kita bisa oleh pawarto sokongan diwae yaitu nomor siji ngurungwa ake utawa mojo sokong sumber kang tanggung jawab berarti oleh sumber yang benar-benar terpercaya terus nomor kita bisa oleh pawarto sokong prastowo prastowo itu peristiwa kang kita alami dewi jadi pengalamannya awak ee dewi bisa jadi pawarto bisa jadi berita nah pedoman ya pedoman kanggo ngandarake pawarto ya iku pitakon opo sopo kapan yang endi nyapo lan kepriye jadi iku pedoman nah umpoh mo' no' berita pikatau opo opo yang kedadean jadi kedadean ini rupa opo terus sopo nah kapan itu kata bantu kanggo ngandarake pawarto ngandarake itu jelas pakai pawarto kanti pitakon iku mau pawarto akan dirungu yang dirungu oke utawa kang diwajok iku bisa diandarake dan bisa dijopo sarini jadi bisa dijopo intini oh berita ini intini tentang iku maksudnya nah ciri-ciri pawarto si ji ciri ini ya iku aktual ya iku kedatian kang anyar bahasa ini ngarani up to date jadi kudu expired jadi aktual itu kedatian kang anyar berita terbaru nah terus nomor luruh ciri ini pawarto ya iku faktual artinya nyoto lan bener kudu direkayasa orang di karang-karang ya fakta berupa kenyataan lan bener ya terus nomor teluh ciri ini ya iku ceka aos maksudnya ringkes jadi gak dowo-dowo jadi simple nah terus yang nomor papat itu narik kawigaten maksudnya apa bisa narik perhatian itu ciri-ciri pawarto jadi di ciri-ciri ini seng papat itu bisa menarik perhatiannya wong ake itu jendengi berita ciri-ciri pawarto ya nah macam-macamnya pawarto nah siji pawarto kangguni uong ya ini biasanya terjadi berita televisi ya yaitu berita selebritis nah ini pawarto kangguni uong terus ada ini ini maksudnya andaran ngenani kedatian menungso kang perlu diwerwi jadi ini contohnya koyok berita selebritis itu benar kedatian wong nah terus pawarto kangguni layang kabar ini kangguni surat kabar itu keterangannya mujutake andaran keterangan utawa jelenterehan kang dibutuh hake masyarakat jadi surat kabar koran itu dibutuh masyarakat berita nah layang kabar layang kabar maksudnya surat kabar orang lorok nah ini jeneng kalau warti baru hari warti apa bedanya nah ini kalau warti itu wart wart itu berita kang diterbitake kolo kolo maksudnya orang sak bendino iso mingguan lansak pinunggalane iso bulanan nah itu jeneng kalau warti jadi bendino gak terbit iso mingguan iso bulanan biasanya majalah langganan bulanan itu jeneng termasuk kalau warti nah dari hari warti itu wart berita kang diterbitake sab bendino kayak jawapos kompas itu jeneng termasuk hari warti soalnya terbit bendino itu bedanya kalau warti dari hari warti nah jenisnya pak warto nah siji ada dasar isini manut isini pawarto itu dibagi onok pawarto bab pendidikan agama politik kewarasan kewarasan kesehatan ekonomi hiburan lingkungan hukum tetanen tetanen itu aturan atau olahraga lansak pindung itu menurut isini nah terus ada dasar sumber menurut sumber itu fakta itu pawarto sehingga kedatian langsung atau nyata terus opini itu pawarto yang wujud andaran yang mengalami kedatian jadi pengalaman itu campuran itu antara kedatian yang menemukan sumber yang ahli yang bab kedatian itu menurut sumber nah terusannya jenisnya pawarto ah terdasar babote fakta ini onok pawarto fakta yaitu kedatian pancen bener ono terus ditambah andaran bab kedatian pawarto opini wujud andaran wartawan berarti berita itu wartawan terus pawarto apus apus maksud apa gosip jadi tidak jelas pawarto apus apus jenengi berita gosip jenengi apus apus iso ngabusi iso nyoto nah terus ada dasar sumber pawarto utawa wilayah ini onok lokal tingkat kabupaten utawa kota terus onok regional provinsi tulisannya provinsi nasional tingkat negara dan internasional ini memanut wilayah nah kesimpulan pembelajaran ini ini inti pawarto itu kepengertian kedatian kang nyoto nah terus ciri-ciri ini pawarto aktual berarti anjar kabari terus faktual nyoto benar terus cekak awos ringke selan menarik kawigaten menarik perhatian ciri ini ada papat nah jenisnya pawarto ini pendidikan politik ekonomi olahraga lansak pindung lansak lansak sumber yaitu fakta opini campuran terus babote fakta onok benar kedatian andarane utawa opini wartawan utawa apus-apus terus menurut wilayah yaitu onok lokal regional nasional internasional nah itu kesimpulannya tentang pawarto nah mugi-mugi sing pendunik sampai akan bisa difahami lan manfaat nah saat kita akhiri monggo sarang-sarang maus wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asur innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilu sholihati watawasawu bilhaq watawasawu biswab walhamdulillahi rabbil alamin nah matur sembah nuun perhatiannya nah ampun supi like and skapsrapnya nah tetap semangat belajar omah mugi-mugi sehat selalu dan bunuh diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh